. Manchester City mengkudeta Arsenal usai meraih kemenangan 2-1 atas Fulham dalam lanjutan Premier League, minggu malam 30 April 2023 waktu Indonesia Barat. Gol pertama lahi lewat Erling Haalan di menit ketiga lewat titik penalti, sedangkan gol kedua tercipta lewat Julien Alvarez menit 36, sedangkan satu-satunya gol Fulham disembangkan Carlos Vinicius di menit ke-15. Dengan hasil tersebut maka Manchester City mengoleksi 76 poin, 1 poin di atas Arsenal. Usai kemenangan itu, ada yang menjadi perhatian. Tidak ada nama Kevin De Bruyne dalam squad The Citizens dalam perjalanan ke Travencote. Pelatih Pep Guardiola menolak untuk memberikan komentar tentang ketidakhadiran sang playmaker sebelum laga. Tapi usai pertandingan ia menyebutkan bahwa pemain internasional Belgia tersebut mengalami cedera. Dia tidak merasa baik. Dia memiliki beberapa masalah cedera dan tidak dapat melakukan perjalanan. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali, ujar Guardiola dikutip dari Daily Mirror, Senin 1 Mei 2023. Usai di kudeta Manchester City, pelatih Arsenal Mikel Arteta memperingatkan Manchester City bahwa pacuan gelar, belum selesai, meski Arsenal di kudeta armada Pep Guardiola dari puncak klasemen. Masih ada bagian terbaik musim ini untuk kami mainkan, ucap pelatih asal Spanyol itu. 5 laga tersisa Ketika saya melihatnya, saya merasa, ini belum selesai. Saya rela membayar mahal untuk bisa berada di posisi ini lagi musim depan. Percayalah, saya rela bayar sangat mahal. Jadi saya cuma ingin memaksimalkan momen yang kami miliki sekarang dan berusaha memenanginya. Menangkan laga besok, versus Chelsea. Itu yang harus kami lakukan. Terima kasih.